Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman perkembangan virus corona bagaimana hari ini apakah ada penambahan atau tidak ternyata sesuai apa yang disampaikan oleh jurubicara pemerintah bahwa hari ini ada penambahan kasus baru jadi semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang terpapar virus corona kita lihat teman-teman berita dari kompas kalau kita melihat berita ini teman-teman yang sudah terkonfirmasi ini ada 2738 orang yang positif kasus virus corona ada tambahan 247 kasus kemudian yang dirawat teman-teman ada 2313 yang meninggal 221 dan yang sembuh 204 jadi teman-teman kalau kita melihat data ini ternyata ada peningkatan yang sembuh teman-teman jadi kalau kita melihat hari kemarin itu masih sedikit dan ini hampir menyamai antara yang meninggal dan yang sembuh jadi harapan kita yang sembuh nanti itu lebih banyak daripada yang meninggal dunia dan teman-teman kalau kita melihat data lagi untuk provinsi yang terbanyak yang terpapar virus corona atau positif terkenal virus corona ini masih di DKI Jakarta dengan angka 1369 kemudian Jawa Barat 343 Banten 194 Jawa Timur 194 jadi disini teman-teman kita melihat antara Banten dan Jawa Timur ini sama-sama 194 padahal kalau kita melihat minggu kemarin ini jauh teman-teman jadi Jawa Timur ini masih sedikit yang terpapar kemudian Banten ini sudah banyak tapi yang terjadi sekarang adalah sama sama-sama banyak jadi kalau kita melihat trendnya ini Jawa Timur ini langsung naik terus angkanya yang terkena COVID-19 jadi memang kita harus hati-hati bagi teman-teman yang ada di Jawa Timur untuk selalu menjaga kesehatan untuk selalu melakukan social distancing physical distancing menjaga jarak kalau kita bertemu teman, saudara jagalah jarak minimal ini 2 meter atau lebih ini jauh lebih baik kemudian teman-teman kalau kita melihat lagi perkembangan COVID-19 di dari grafik ini yang terkonfirmasi ini juga semakin meningkat teman-teman jadi tidak menurun tapi ini semakin meningkat ini kemudian yang meninggal juga begitu di atas yang sembuh ini teman-teman kalau kita melihat grafik perkembangan virus corona di Indonesia intinya teman-teman dari paparan data yang kami sampaikan ini angka yang terpapar ini semakin hari semakin bertambah banyak ini juga menjadi waspada agar masyarakat selalu menjaga tadi social distancing kemudian kalau keluar rumah selalu memakai masker ini adalah upaya-upaya individu dalam rangka memutus mata rantai perkembangan virus corona kalau tidak kita lalu siapa lagi yang peduli untuk memutus mata rantai perkembangan virus corona ini jadi ini membutuhkan kesadaran kolektif seluruh masyarakat Indonesia agar sama-sama menjaga agar penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas jadi ini perlu kesadaran tanpa kesadaran ini akan sulit digendalikan perkembangan virus corona nah teman-teman kalau kita melihat di luar negeri ada negara-negara yang sudah melakukan usaha penjagaan virus corona ini dan cukup berhasil jadi trennya ini semakin menurun perkembangan virus corona seperti di Itali Sepanyol Perancis ini mengalami penurunan jumlah orang yang terpapar virus corona sementara di Indonesia ini mengalami kenaikan tetapi kalau di Itali Perancis Sepanyol ini mengalami penurunan jumlah angka orang yang terkena covid-19 kita lihat teman-teman beritanya kita ambil dari kompas.com teman-teman ini Itali Sepanyol Perancis laporkan tren penurunan kasus covid-19 jadi ini berita yang cukup mengembirakan bagi wilayah atau negara Itali Sepanyol dan Perancis dalam beberapa hari terakhir sejumlah negara Eropa seperti Italia Sepanyol Perancis mengalami penurunan tren kasus infeksi virus corona kabar baik itu memberikan secercah harapan setelah ketiganya menghadapi masa-masa sulit penanganan virus corona dalam beberapa minggu terakhir itu teman-teman intinya bahwa Itali Sepanyol Perancis mengalami penurunan dan semoga ini akan diikuti oleh Indonesia jadi Indonesia ini kalau bisa semakin hari semakin menurun grafiknya yang terpapar kemudian yang terinfeksi ini semakin menurun ini harapan kita dan tentunya ini butuh kerjasama antara kita masyarakat dan pemerintah bau-membau memutus mata rantai perkembangan virus corona nah teman-teman ada kabar baik juga dari DKI Jakarta jadi usaha dari Pak Anies Baswedan itu membuahkan hasil teman-teman bahwa hari ini PSBB di Jakarta mulai berlaku hingga 20 April dan bisa diperpanjang jadi kalau kemarin itu Pak Anies minta kepada Presiden Jokowi untuk mengkarantina DKI Jakarta dan ini dan ini akhirnya ada peraturan baru PSBB dan PSBB itulah aturan yang bisa diterapkan wilayah yang wabahnya cukup besar karena itu kemarin Pak Anies Baswedan mengirim surat kepada Menteri Kesehatan minta mohon supaya DKI Jakarta ini masuk dalam status PSBB dan akhirnya hari ini disetujui oleh Menteri Kesehatan nah teman-teman sesuai dengan Permenkes jadi peraturan Menteri Kesehatan Pasal 13 itu ada 6 hal yang dibatasi dalam penerapan PSBB kita lihat teman-teman pertama adalah peliburan sekolah dan tempat kerja jadi kalau kita melihat peliburan sekolah artinya penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang efektif peliburan sekolah dikecualikan bagi lembaga pendidikan pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tetapi teman-teman kalau kita melihat perkembangan yang selama ini ada realita di lapangan bahwa sebelum ada PSBB ini daerah-daerah itu sudah menerapkan peliburan sekolah dan tempat kerja ini sebagian sudah dilakukan jadi misalkan sekolah ini sejak awal ketika mulai perkembangan virus koronai merba sudah diliburkan sampai hari ini anak-anak sekolah ini juga libur jadi kalau kita melihat ini sebelum ada aturan PSBB ini sebenarnya masyarakat sudah melakukan kegiatan peliburan sekolah khususnya di dunia pendidikan kemudian 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 teman-teman sesuai dengan permen kes pasal 13 tadi yang kedua adalah pembatasan kegiatan keagamaan jadi ini juga dibatasi kegiatan misalkan sholat berjamah di masjid kemudian jumatan kemudian kegiatan di gereja ini juga ada pembatasan kegiatan ini juga penting untuk dilakukan dalam rangka ini memutus mata rantai perkembangan virus corona kemudian yang ketiga pembatasan kegiatan tempat atau fasilitas umum pembatasan dilaksanakan dengan membatasi jumlah orang dan mengatur jarak orang pembatasan dikecualikan untuk supermarket minimarket pasar toko dan tempat penjualan obat-obatan dan peratan medis kebutuhan pangan barang-barang kebutuhan pokok barang penting bahan bakar gas energi dan lain-lain jadi intinya ada pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum apalagi kalau fasilitas umum itu tempat rekreasi jelas ini perlu ditutup sementara seperti di Jakarta ini ada tempat-tempat wisata ini juga ditutup oleh Pak Anies Baswedan ini dalam rangka sama-sama untuk menjaga social distancing kemudian pembatasan kegiatan di tempat tempat rekreasi kemudian yang keempat teman-teman pembatasan kegiatan sosial dan budaya pembatasan dilakukan dengan melarang kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan jadi ini cukup jelas teman-teman pembatasan kegiatan sosial dan budaya ini misalkan ada kegiatan sosial di masyarakat ada kegiatan pengajian kegiatan karnapal kegiatan seni kegiatan hiburan ini menyangkut sosial ini supaya dihentikan dibatasi karena sudah masuk dalam peraturan permenkes pasal 13 yang mengacu juga pada PSBB jadi pembatasan sosial bersekala besar kemudian yang kelima teman-teman pembatasan moda transportasi jadi ini juga dibatasi transportasi apalagi kemarin Pak Anies Basridan minta supaya akap jadi bus akap antar kota antar provinsi ini tidak bisa masuk dan keluar dari Jakarta jadi bus yang dari luar jangan sampai masuk ke Jakarta dan bus Jakarta jangan sampai keluar dari Jakarta ini adalah pembatasan terkait moda transportasi kemudian teman-teman kita melihat lagi yang ke-6 pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan mewujudkan keamanan dan ketertiban umum itu teman-teman terkait 6 hal permen kes pasal 13 yang mengatur pembatasan sosial bersekala besar yang di dalamnya ada hal-hal atau 6 poin yang mesti dilakukan tetapi kalau kita melihat sebelum ada peraturan menteri ini 6 hal ini sebenarnya sudah diupayakan sudah diusahakan dilakukan di masyarakat semua dalam rangka untuk membatasi penyebaran virus corona dan yang menarik teman-teman dari kasus virus corona ini kita melihat di Vietnam ternyata Vietnam ini sukses dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona kita melihat berita dari detik teman-teman ada 245 orang positif virus corona di Vietnam tak ada korban jiwa jadi 245 orang positif ini ternyata tidak ada yang meninggal karena virus corona ini luar biasa menurut saya pemerintah Vietnam melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona yang hasilnya ini cukup luar biasa menurut saya dari 245 orang positif itu tidak ada yang meninggal dunia kemudian kalau kita melihat lagi teman-teman berita di kompas kabar baik dari Vietnam 0 kasus baru virus corona 0 kematian apa yang dilakukan jadi apa yang dilakukan oleh Vietnam sehingga mampu menyelamatkan orang yang terkena virus corona ini tidak sampai meninggal dunia nah teman-teman kita akan melihat apa yang dilakukan Vietnam sehingga mampu menekan laju perkembangan virus corona dan bahkan 0 kematian dari 245 orang yang positif terkena virus corona yang pertama adalah jarak fisik atau physical distancing jadi Vietnam ini menerapkan jaga fisik atau physical distancing jarak fisik mulai diterapkan sejak 1 April 2020 Vietnam Insider Kamis 2 April 2020 memberitakan penerapan kebijakan jarak fisik di Vietnam akan diperpanjang hingga akhir 2020 intinya teman-teman dari nomor 1 ini adalah menjaga jarak yang dilakukan di pemerintah Vietnam tentu ini membutuhkan kesadaran dari semua masyarakat karena pemerintah tidak mungkin akan bisa mengontrol 24 jam orang yang berkumpul ini bisa menjaga jarak social distancing atau physical distancing dan yang lebih utama memang kesadaran dari masyarakat kemudian yang kedua teman-teman ini adalah penerbangan ditangguhkan pemerintah Vietnam juga menangguhkan semua penerbangan internasional yang masuk dan menghentikan layanan transportasi darat hingga 15 April 2020 untuk membatasi perjalanan domestik jadi penerbangan itu juga ditangguhkan jadi kalau bisa itu negara itu bisa menghentikan penerbangan ke luar negeri dan pesawat luar negeri tidak masuk ke negeri kita ini juga dilakukan di Vietnam membatasi transportasi udara penerbangan udara dibatasi kemudian yang ketiga adalah protokol kesehatan Vietnam petugas kesehatan Vietnam membuat protokol untuk menilai infeksi dan tingkat keparahan pertama dokter diharuskan mengobati gejalanya seperti demam pasien menjalani diet ketat dan berkisi kemudian yang ketiga memonitor tingkat saturasi oksigen dalam darah pasien ini protokol yang diterapkan di Vietnam kemudian yang keempat adalah sekolah libur selain Vietnam yang juga mengutamakan keselamatan siswanya kelas-kelas yang ditangguhkan jutaan siswa di 63 kota dan provinsi di Vietnam libur sejak perayaan tahun baru imlek jadi teman-teman kalau sekolah libur tentu anak-anak ini bisa belajar di rumah masing-masing sehingga otomatis anak-anak itu tidak berhubungan tidak berkumpul dengan temannya jadi ini cukup bagus apa yang dilakukan oleh Vietnam dengan meliburkan anak-anak sekolah kemudian yang kelima teman-teman larangan import-export satwa liar hewan liar telah diidentifikasi sebagai perantara penyakit mematikan melompat ke manusia ini mirip yang terjadi dengan SARS dan MERS jadi itu teman-teman larangan dari Vietnam ini jual-beli eksport-import satwa liar ini juga dilarang di Vietnam itulah teman-teman usaha yang dilakukan oleh Vietnam sehingga negara tersebut mampu menekan laju perkembangan penyebaran virus corona dan bahkan nol kematian di Vietnam ini yang perlu dicontoh dari pemerintah Indonesia karena hal-hal yang positif ini harus diadopsi sehingga masyarakat kemudian warganya ini bisa ditekan terkait penularan virus corona itulah teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terhadap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih